Strik itu kan selalu memaksakan kehendaknya dari orang tua itu ke anak Entah apapun, misalnya nih di zaman kecil Aku maunya pake baju kokomelon gitu Terus orang tua ngotot nih, pokoknya kamu harus pake baju transformer gitu Ya transformer aja gitu Lama-lama anak akan, yaudah lah pendapatku gak didenggerin Di masa dewasanya, anak itu akan terkungkung gitu Istilahnya terkungkung itu, jadi dia gak maulah mengungkapkan pendapatnya Nanti lama-lama dia juga gak mau mengungkapkan emosi yang dirasakannya Akhirnya dipendam, tertutup, lama-lama depresi Secara teori, ada rumusnya Jadi 1 banding 5 Ketika kita satu kali melakukan kekerasan ke anak Kita lakukan 5 memberikan cinta ke anak Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Amino, selamat datang kembali di Amino Podcast Let's Talk! Wow, hari ini hari yang cerah banget Di luar cerah gak ya kira-kira? Emang keliatan? Enggak ya Karena disini tuh kita sebagai host dan bintang tamunya tuh udah cerah banget ya kan? Banget Ya, banget ya bu? Semangat ya Oke, pada hari ini Kita akan membahas bahasan yang Wah, ini pasti Berguna banget buat Sobat Amino ya Karena Kita sebagai orang tua Perlu banget Mengetahui tentang pola asuh Ya kan? Tapi sebelumnya kita harus memperkenalkan diri dulu dong Sobat Amino mungkin ada yang belum kenal Saya Atau dia Atau narasumbernya yang kece ini Ya Saya perkenalkan dulu dari sisi sana Ada Halo aku Risma Dan saya Sumi Dan narasumber pada hari ini Ada Ibu Kiki Yeay Kita mau bahas apa ini Ibu Risma? Sekarang lagi marah nih yang katanya Orang tua yang gak enak nih Gitu yang gagal dalam pola asuh ya bu Terus yang akan kita bahas tentang yang Orang tua yang strik Strik tuh apa lagi mbak? Apa dong? Apa dong? Jadi? Selana Oh iya Strik Strik Mencerat ya gak sampe sana Gak apa ya Dikit Vitamin Kita ini yang bakal bahas street parent Dimana kita bakal kukas tuntas nih Apa sih street parent itu? Alasan orang tua melakukan street parent Terus dampaknya Ke anaknya itu gimana? Ada Kalau dampak itu kan berarti ada sisi positif dan negatifnya ya Oke langsung aja deh Daripada penasaran Mending langsung Street parent itu apa sih Ibu Kiki? Oke Street parent itu nama keren dari pola asuh otoriter Pola asuh otoriter Strik gitu Kaku jegege Oh jegege Pola asuh yang otoriter Jadi orang tua begitu sangat amat sekali pake gitu ya Parah 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 Mengendalikan anak Jadi pokoknya kudu Pokok men Pokok men nih bahasa semarangan nih Pokok men Harusnya kudunya Kudunya Ikut papa dan mama Ikut orang tua gitu Gak boleh punya pendapat Hmm Seperti Ya 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 Itu dalam hal apa nih Bu? Hal apa aja Tapi kan cuma cita-cita ya Bu? Ya semuanya Bisa ya Tapi kan gini Bu Kadang ya Sebagai orang tua Orang tua itu kan mungkin punya masa lalu ya Yang Aku dulu masa lalunya seperti ini nih Aku jangan sampe nih anakku nanti kayak aku Anakku tuh harus lebih sukses dari aku Terus akhirnya dia ke street parent gitu Itu Itu salah gak sih Bu? Bisa dibilang salah ya Salah Jadi gini Kadang kita masih membawa trauma Kita masih ngegendong-gendong Masalah dari masa lalu kita Ya bisa dibilang bahwa Street parent Atau pola aso yang otoriter Itu juga diturunkan Mungkin dulu dia juga digituin Sama orang tua yang terdahulu Di penampukan Seperti itu ya Terus biasanya orang tua mikir gini Jadi Nah Gitu bisa Ternyata Aku Didik dengan orang tuaku Dengan keras Pikir dia Dengan keras Toh aku juga bisa berhasil Jadi Jadi dia meneruskan juga ke anaknya Seperti itu Itu kan yang sering terjadi ya Dulu Jamanku Aku diginiin Gitu Panci itu melayang Gitu Wajan Wajan Seperti itu Nah itu tuh diturunkan ke Anaknya Sebenarnya Dia punya trauma Yang belum selesai dengan Masa lalunya Dengan pola asuhnya Orang tua terdahulu Dan itu Muter aja gitu terus Kalau kita tidak menyadarinya Bahwa Oh iya ya Ini gak bener Ini harus stop di aku Seperti itu Berarti seringnya tuh Strik parent itu Dia gak sadar ya Bahwa dia tuh strik ya Ya gak sadar Nah Jiri-jirinya apa nih bu Biar Sobat Aminah tahu nih Oh dia ini strik Jadi dia selalu memaksakan Kehendaknya Gak mau Gak mau nih Mendengar pendapat anak Padahal pendapat anak itu kan Juga manusia Anak-anak Anak itu kan Walaupun bentuknya kecil Tapi mereka kan Aslinya manusia bukan Iya dong Yang punya akal budi Yang punya pendapat Yang ingin didengarkan Coba kita sebagai orang dewasa Kalau misalnya Kita punya pendapat Terus gak didengerin Terus Ngamuk Diabaikan Itu Mbak Sumi tuh Masih langsung ngamuk ya Kalau di RSC Di Aminah Geret ke Upip mungkin ya Oke di dulu bu Oke di dulu Terus habis itu Diantar ke Upip gitu Jadi Coba bagaimana Perasaan kita Sebagai orang dewasa Jika Kita Selalu Sakit Sehat Kayaknya ini harus Dutuk dulu deh Jadi Strik itu kan Selalu memaksakan Kehendaknya Dari orang tua itu Ke anak Entah apapun Misalnya nih Di zaman kecil Aku maunya Pake baju Kokomelon Terus orang tua Ngotot nih Pokoknya kamu harus Pake baju Transformer gitu Ya Transformer aja Gitu Lama-lama Anak Akan Ya sudah lah Pendapatku gak didengerin Dariin aja lah Suka-suka Mama aja lah Terserah Mama Besok kalau ditanya orang gitu Mau sekolah dimana Terserah Mama aja Tapi kalau anaknya Milihnya kan Sukanya gak matching Kalau anak kecil Bangi Curu Itu kan berarti Apa namanya Ini kerelaan hati kita ya Bahwa Ya udah Kalau itu gak sangat Amat berbahaya Let it go lah Gitu loh Jadi gak matching gak apa-apa nih ya Iya gak apa-apa Gitu Jadi kalau misalnya Itu bukan sesuatu yang berbahaya Misalnya nih anak main peso nih Sudah tahu mau ngiris tangannya Ya kita strik dong Gak boleh Gak boleh bener Karena itu berbahaya Membahayakan nyawanya Kalau soal baju Misalnya Apa namanya Dia mau atasnya merah Bawahnya hijau Woyuman gitu Ya Aslamen Ya gitu Ya selama itu Gak membahayakan dia Terus misalnya Oh ya sudahlah Memang dia lagi suka itu Sekarang lagi musim tabrak warna loh Sekarang lagi musim tabrak warna Terus Anda harus memahami juga Perginya juga Gak yang kemana Gitu lah ya Yang seharus formal Misalnya kalau pas mau formal pun Anak kan pasti disondeng dulu ya Eh coba Kamu kalau pakai kayak gini nih Bagus gak ya Coba mau foto dulu Terus nanti kamu lihat Gimana kalau yang ini diganti Dengan yang ini Kita bisa gitu kan Kita bisa berargumen Gitu loh Mengajak anak untuk berargumen Daripada Dah Mau apa enggak pakai ini Kalau enggak Sudahlah Sudah enggak Mama pergi Dah Sudahlah kami yang berangkat kondangan Mama ditip Ada istrinya Saya itu Ada ya Begitu Saya itu paling males Kondangan Jadi anaknya kondangan Kalau bisa dititip Titip Bajaran Nah Patutnya Mama ditip kamu Gitu Anaknya Sudah Ini omong malam Bahasa kondangan Mulai umur berapa bu Anak boleh berpendapat Ya Mulai dia bicara ya Itu sudah boleh ya Ya dia bicara berpendapat Bukan ketika Boleh ya Diajak debat Berargumen Itu boleh ya Boleh Boleh Di usia 2 Apalagi sudah mulai 3 tahun 4 tahun Itu kan sudah mulai banyak Tanya tuh Kenapa Kenapa enggak boleh Kenapa ini Kenapa itu Kenapa 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 Ya gini Sebagai orang tua Mesti kesel ya Oh Kakak Kesuan ya Kelamaan Kakak Kelamaan nih Banyakan omong nih Sudahlah Tung the point Aja lah Itu Nah Sebenarnya itu Nanti di masa dewasanya Anak itu akan Terkungkung gitu Istilahnya terkungkung tuh Jadi dia Gak maulah Mengungkapkan pendapatnya Nanti lama-lama Dia juga gak mau Mengungkapkan Emosi yang dirasakannya Akhirnya dipendam Tertutup Lama-lama depresi Kan bisa Seperti itu Terus Tadi pertanyaannya apa Ciri-cirinya Ya Ciri-cirinya itu tadi kan Yang pertama itu Memaksakan segala Kehendaknya Gak bisa digesirin Giser lah ya Pokoknya harus Nurut Anak Gak boleh berpendapat Terus mulai bisa berpendapat Usia berapa Ya usia Dia baru bisa ngomong itu Mulai 3 tahun 4 tahun tuh Sudah banyak banget Pertanyaan Kenapa Bagaimana Kok bisa Kenapa sih Nah Nah itu Mungkin kita sebagai Nah ini ulang nih Mungkin kita sebagai Orang tua kesel ya Tapi Coba kita ambil sisi positifnya Oh Kognitif anakku Kemampuan otak anakku Ternyata Berkembang baik ya Coba kalau dia Gak bisa tanya gitu Bingung gak nanti Bingung lagi kan Kesikolog lagi kan Terapi kan Nah iyo Uang lagi dong Uang lagi ya Tapi bedanya sama Disiplin bu Kan kita maksudnya Autoriter Biar disiplin Nah itu Itu bener Jadi gini Yang namanya kita mau Autoriter Autoriter Itu kan selalu ya Maksain apa aja Gitu Nah kalau misalnya Disiplin Kita nih kalau misalnya Mau ngomong tentang peraturan Lebih baik di awal deh Gitu Jadi disonding anaknya Dari awal Nah hari ini Kita gini 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 Nah baiknya Kamu jam segini tuh Mandi Jam segini tuh Makan Dan jam segini Gitu Kita kan gak ada aturan dulu tuh Itu toh Sudah ada Ketetapan dulu Ini bawa aturannya Seperti ini Kalau misalnya Dia gak matuhin Ya gak bisa Gitu Ini untuk pelatih Kedisiplinan Misalnya Gak mau Aku maunya makan coklat Loh makan nasi dulu Gitu kan Biasanya gitu ya Kalau Kalau apa namanya Lagi menetapkan Feeding rule gitu Anaknya nangis-nangis Gitu Ada hal yang Memang Gak boleh Dilakukan Tapi Kalau misalnya Ada hal yang Memang itu Untuk Apa namanya Passionnya Anak Cita-citanya Anak Apa bisa kita Memaksakan Ya Paham ya Paham ya Betul Jadi Ada yang memang Gak bisa digeser-geser Masalah apa Misalnya Masalah gadget Penggunaan gadget Terus Feeding rule itu Tadi Tentang Jam belajar Gitu Ya kita disiplin Disitu Tapi kalau misalnya Kita sampai jadi Strip parent Pokoknya Kamu harus Jadi polisi Gitu Aku gak suka Jadi polisi Polisi Ada yang nyebrang-nyebrangin Oh bukan ya Polisi cepet Oh Oh iya Pokoknya Gimana Kamu harus punya Mama harus punya Menantu yang Raya-kaya 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 Sampai Raya-kaya Raya-kaya Gitu Terus Pokoknya Dia harus Dokter Pokoknya Dia harus kerjanya Di RSJDA Dokter Aminogodo Raya-kaya Berat banget Memang apa Itu orang tuanya Pasien Ini pas banget Pas banget Pas banget juga Karena habis Penerimaan Siswa baru Yang dari SD Sampai kuliah Ternyata masih banyak Loh yang kayak gitu Yang harus sesuai Dengan kemauan Orang tua Kayak aku dokter Anak kok butuh dokter Juga Itu juga Enggak Jangan Itu namanya Strip parent Tapi udah Disunding dari sekarang Kan bisa Dia ajak-ajak Itu biar Ya boleh Gak apa-apa Kita kan memperkenalkan Bukan memaksakan Seperti Anak saya nih Sering saya ajak Oh ternyata Ibuku kerjanya Kayak gitu ya Itu kan memperkenalkan Tapi soal keputusan nanti Enggak aku gak mau Jadi kayak gitu Aku misalnya Aku maunya jadi chef Ya gak apa-apa Serahin ke dia Seperti itu Menghormati Apa namanya Pendapatnya dia Seperti itu Jadi beda ya Kalau kita Antara disiplin itu Seperti apa Yang strik banget Itu yang Sampai kita Kehidupannya Kelak itu Diatur terus Jadi orang tuanya Itu kayak itu Apa namanya Drone Diatur terus Diatur terus Diatur terus Diatur terus Diatur terus Diatur terus Selain itu Kalau Masalah hukuman Itu apakah Termasuk strik bu Panisme Panisme Enggak sih Enggak sih Enggak sih Panisme itu Diberikan ketika Memang anak itu Salah Tapi panisme Bukan sesuatu Yang kekerasan ya Seperti Dipukul Dijewer Di Apa namanya Mutilasi Kejauhan Aduh banget ya Dicupit Terus Dimaki Dimaki Diteriakin Ya mungkin Kalau diteriaki itu Kayaknya harus Loh Tidak denger Mereka Itu malah saya Gak bisa Kalau gak teriak Oh gitu Ini pengenaran Ini pengenaran Sebagai orang tua Kita lagi Ngobrolin Masalah wanita Jadi gini Secara teori Ada Ada rumusnya Jadi Satu Banding Lima Ketika Kita Satu Kali Melakukan Kekerasan Ke Anak Kita Lakukan Lima Memberikan Cinta Ke Anak Misalnya Kita Kelepasan Sebagai Orang tua Gak Mungkin Jadi Ibu Peri Terus Mbak Suni Malah Gak Pernah Jadi Ibu 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 Lampir Ya Ibu Suka Bener Kalau Ngomong Jadi Kayak Gitu Sebagai Orang tua Yang namanya Capek Pasti Pernah Kerjaan Banyak Gak 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 Nombor Tidak Gak Berhati Jangan Blair Jangan Biar Terus Di kantor Temannya Belin Itu Pasti Pernah Pasti Pernah nah itu kan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol nah ketika kita kelepasan teriak atau pas itu pukul atau apa kita cepet-cepet nyadarin deh itu setelah itu kasih lima perilaku cinta ke anak misalnya dengan memeluknya dia memberi pujian atau minta maaf maaf ya tadi mama kelepasan harusnya sama-sama enggak kayak gitu gitu itu sering banget saya lakukan juga ke anak saya pokoknya kadang-kadang kalau kita lagi kelepasan teriak gitu habis itu ngerasa bersalah nggak iya langsung mati gitu aduh harusnya aku tadi enggak kayak gini gitu nah itu caranya bukan dengan kita terus menerus ngerasa bersalah terus apa-apa dikasih itu yato malah jadi permisif nanti terus karena aku suka minta-minta anakku uh anakku belikan rumah kecetaknya kan nggak gitu juga ya butuh apa enggak gitu loh justru karena kita sudah melakukan istilahnya dalam ternyata kutip kekerasan satu kali ayo kita dengan rasa bersalahnya itu mengobatinya dengan memberi lima cinta itu tadi boleh memeluk minta maaf atau ngajak main dia hari itu atau pergi kemanalah minta diboncengin yuk mama ajak ke Indomaret gitu nah sepeda gitu ngomong-ngomong citaran rasa rambut maksudnya lima lima itu perlakuan cinta itu tadi loh jadi sekali kita membuat kekerasan kita bahas kita balas dengan lima itu berarti sama SPA soalnya bu tentang tabungan cinta iya betul itu tadi karena kita sudah ngambil tabungannya kita kasih tabungannya gitu guys kita isi ternyata tabungan cinta tuh enggak semuanya suka dipeluk kadang ada yang dia berlaku ya gitu mungkin dia anak yang suka dengan pujian seperti itu ada yang enggak suka dipeluk ada yang sukanya dipeluk ada yang sukanya dipuji ada yang enggak suka dipuji ya gitu ada itu kalau dampak strip parent sendiri itu kan mungkin kalau tadi yang kita udah bahas dikit ini kan sisi negatifnya yang kalau positifnya ada ya sisi positifnya ya mungkin kayaknya sih kurang ada gitu ya tapi ya mungkin jatuhnya anak itu jenisnya ya cuma satu disiplin tapi sebenarnya disiplin kan juga bukan dengan cara strik juga gitu loh disiplin juga bisa dengan kita memberi argumen tadi berdiskusi gitu anak-anak zaman sekarang ini lebih lebih suka mereka tuh diajak diskusi ini sekarang generasi Z ya kalau kita nih milenial ya Oh gitu generasi baby boomer tersinggung ini udah pentium berapa dia masih dos ya betul jadi ya ya efeknya ke anak ya lebih ke depresi terus besok misalnya di pekerjaan waktu sudah gede nih dia ada pendapat apa dia enggak berani ngungkapi dia ada masalah apa itu dia menutup diri terus jatuhnya malah jadi sesoi gitu ya tertutup gitu kalau ada masalah dipendam itu juga enggak baik loh itu kalau dia yang memendam Bu ada nggak sih yang seperti misalnya dia saat kecil itu diberlakukan orangtua yang street kemudian gedenya itu ya nggak memendam jadi agresif luar ya bisa-bisa bisa-bisa bisa betul sekali bisa yang tertutup malah bisa jadi agresif agresif agresifnya di semua lingkungan juga bisa kan Bu bisa itu jadi dia mungkin ketika berkeluarga mau melakukannya iya nanti juga ya betul jadi kalau dia nggak menyadarinya juga itu bisa berlanjut ke anaknya berlanjut ke cucunya nah kalau yang udah ngerasa nih aduh aku kok agaknya agak strict nih itu itu perlu konsultasi nggak ya perlu sih nggak papa supaya di RSC amino bertambah pasiennya ya tapi bukan mental ya enggak sih mungkin belum kegangguan tapi butuh konsultasi Oh kok kayak kayak saya seperti ini ya menerapkan ke anak ini sudah bener apa belum seperti itu itu butuh dan perlu untuk datang ke psikolog atau psikiater untuk berkonsultasi karena dampaknya kan panjang berarti yang perlu konsul ya orang tuanya aja anak masih aman ya kalau belum ada efeknya biasanya orang tua konsultasi gara-gara anaknya menunjukkan perilaku ya misalnya sudah tambah nggak bisa dikasih tahu kalau marah banting-banting barang kalau marah melukai orang lain teriak-teriak nah biasanya mereka tuh baru datang tentu sebelum itu yang menyadari itu sedikit gitu misalnya nih dari pasien saya yang datang sebelum punya anak itu lebih sedikit daripada yang datang setelah punya anak dan bermasalah ya iya sebelum punya anak-anakan rumu nomas lupai ya kan dia bisa berkonsultasi Oh besok aku kalau jadi orang tua harus kayak apa ya itu adalah yang datang biasa itu ada bukan itu malah jadi perfeksonis bu ya enggak juga sih justru dia kan membuka diri Oh dia pengen tahu ilmunya seperti apa terus bisa diterapkan kayak gimana kan gitu luar biasa keren banget ya kalau ada yang sampai konsul sebelum menikah apapun ada mungkin Anda sendiri ya kalau bukitnya sendiri dari belum punya suami belum ada calonnya karena sekolahnya psikolog mengobati diri sendiri kita langsung udah tahu ya ya jadi gitu ya sobat Amino jadi mungkin untuk yang sudah disampaikan ibu Kiki jadi mungkin Pak Sutri ini ya calon yang pengen punya anak terus dia mau mencegah ya mengantisipasi dulu aku mau konsul dulu nih atau yang punya kira-kira ada masalah boleh datang ke RSJ konsultasi kalau sobat Amino butuh konseling rsj butuh masukan ya jadi bisa langsung datang ke RSJ di dokter Amino gundung utama Provinsi Jawa tengah tiap hari apa bu Kiki tiap hari aja ngomong saja ke pendaftaran bahwa ingin berkonsultasi ini dengan psikolog atau psikiater disini kalau saya misalnya ingin ingin request nih Ah saya maunya sama itu Ibu yang waktu di podcast itu bisa tujuin foto saya ke pendaftaran ibu yang tinggi langsung iya betul 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 ibu yang kayak belum belum jarang katanya nah tunjukin saya maunya saya mah yang ini itu boleh ke pendaftaran oh iya iya nanti saya datang oh iya datang tadi undang kurangnya tersara lu wayak jadi memang kalau ke Amino itu tidak harus yang mentalnya terganggu ya iya konsep belum bisa belum yang bermasalah pun juga bisa jadi itu adalah preventif pencegahan yang enggak kalau yang udah terlanjur itu kan berarti harus kalau tidak ke bisa ke konseling nih Bu dia pengen memperbaiki diri sendiri itu gimana ya terapi dong gitu berarti nanti kita jadwakan untuk terapi dengan CPT atau dengan teknik yang lain seperti itulah ini udah ada ngerasa masu saya Bu tapi dia pengen mengganti pola asuhnya itu mau mulainya dari mana udah kadung nih aku kadung otoriter aku aku mau membaikin gini anak itu sangat amat dipengaruhi oleh lingkungan kalau sudah dewasa saya pasti akan meminta dia untuk merubah dirinya tapi kalau anak saya lebih cenderung ke lingkungannya yuk berubah yuk betul karena anak itu masih sangat dipengaruhi sama lingkungan jadi orangtuanya kalau berubah anaknya berubah jadi memang harus orangtuanya dulu ya orangtuanya saya itu nanti anaknya kalau masih anak-anak anak kita tuh nggak bisa nyalahin anak gitu loh karena anak itu masih bertindak sesuai dengan lingkungannya karena secara kognitif mereka belum berkembang dengan sempurna gitu tuh sobat kami kalau ngerasa juga ngerti kan kalau pas apa masih anak-anak syaraf-syaraf otak neuron-neuron itu kan juga belum berkembang dengan sempurna masih berkembang masih berkembang lagi terus-terus-terus-terus kenapa kok dia nyayalan terus sih itu sepuluhnya nyayalan gitu ya karena kan dia belum mapan gitu toh secara secara struktur otaknya kan belum mapan seperti itu nah kok tiba-tiba berubah apa enggak malah pola aslinya jadi berantakan ibu misalkan aku tiba-tiba aku otoriter nih tapi tiba-tiba aku jadi melonggarkan gitu tadinya otoriter jadinya terus pengen berubah ke demokrasi demokratif gitu ya otoritatif gitu ya ya kan bertahap tuh Mbak Sumi pinterpengasuh hari ini dua kali dua kali parentingnya paling bagus ya bertahap lah jadi ya sobat info aja tempatan minum tadi pagi saya makan jadi bertahap itu tadi misalnya Oh jadi apa sih yang enggak boleh dilanggar apa yang boleh dilanggar Oh terus nanti anak kan ngerti Oh lama-lama mamaku ternyata bisa diajak ngomong ya tapi kalau PMS balik sadarnya sehari YouTube ini kenapa saya bisa tadi smart seperti itu bukan karena saya menjalankan itu Oh ya betul-betul tapi banyak PMS ya tapi ya Mbak Ria oke jadi belum ada kata terlambat untuk berubah ya ya betul-betul makanya dia cobat amin yang sebagai saat nonton podcast ini ngerasa orang tua sebagai orang tua merasa Oh iya bener banget ya itu yang dibilang si kakak cantik tinggi langsing ini kok bener banget ya mohon maaf Oh iya bihun ya Oh iya bihun itu kok bener banget ya Wah berarti ini saya harus konsultasi nih saya pingin berubah anak saya untuk jadi yang lebih baik gitu iya boleh apakah yang namanya strik parent itu menular bukan menular tapi diturunkan ya menurun gitu menurut iya memang menurun ke generasi berikutnya ke generasi berikutnya ke generasi berikutnya jadi stop di kita kita sadar Oh iya jangan meneruskan luka 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 jangan sampai meneruskan luka ini ya dong kita basuh luka kita jangan diteruskan ke anak kita misalnya kan kita udah perempuan suami istri itu ada juga yang istrinya itu mungkin strik itu tetapi si suaminya enggak gitu bagaimana cara kita mengimbangi sehingga nanti yang dikeluarkan si istri itu enggak enggak strik gitu karena lebih banyak mohon maaf nih ya lebih banyak si istri itu yang yang duduk manis di rumah kayak gitu bukan bagaimana kita untuk mengimbangi biar enggak enggak strik strik mader berarti ya jadi kita bu jangan dibagak jawab dulu minum dulu minum dulu ini saya meneruskan pertanyaan Pak Ander nih ya kan jadi bagaimana biar berimbang itu pasalnya Pak Ander ya jadi orang tuanya tuh satu jalan kalau misal street-street parent itu yang istrinya yang mungkin kebanyakan ngomong otoriter sama anaknya sedangkan suaminya tapi ini saya alami Bu ceritanya tuh bukan bukan enggak punya aturan bodoh amat gitu lho Bu gimana dong tuh gini yang namanya pola asum itu harus konsisten seenggak setuju-setujuhnya kita tapi pas di depan anak kita tetap harus konsisten misalnya nih Mbak Sumi suaminya sudah ngeluarin ultimatum ke anaknya sudah ngeluarin Oke boleh gitu padahal di dalam hati mbak duduk jadi mbak sumi Aduh kok di ento Oke kok dibolehin gitu Mbak Sumi jangan nyangkal itu dulu tuh gitu enggak boleh jadi ribut Iya betul selain Mbak Sumi nanti akan ribut dengan suami di depan anak itu yang yang tambah berbahaya lagi ya itu malah jadi perilaku yang enggak konsisten ke anak karena loh sama papa boleh sama mama enggak boleh aku milih yang enak aja kayak gitu sama baru jadi kalau misalnya nih salah satu yang strik yang lain enggak gitu ya terus yang enggak ini sudah kebacot sudah terlanjur terkadung terkadung itu ya terlanjur mengeluarkan peraturan kita ikutin dulu tapi setelah itu kita ngomong di belakang jangan di depan anak tuh di belakang kasih tahu mendingan kamu toh gini 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 bayangkan kalau kamu tadi kayak gini 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 nah itu dibahas tuh dibalik layar dibalik layar anaknya tapi ngomongnya kuncang nah gitu kita ngomongnya di belakang itu buat buat orangtua yang sering kasih taunya gitu ya kasih taunya gitu nah di anak misalnya nih pokoknya misalnya kita sudah ada kedapetannya orangtua strik parent yang strik tuh ibunya udah kebacot sudah terlanjur ngomel sudah terus sudah terlanjur ngomel kamu enggak boleh gini 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 jangan ngebelain dia Oh enggak boleh enggak boleh enggak boleh kita harus seiyah sepakat seiyah sekata tapi kalau misalkan kayaknya ini udah berlebihan Ibu gimana eh memarahinya tuh sudah wah ini sudah memakini gitu kan harus eh itu nanti ngomongnya di belakang layar itu terlanjur terluka nanti anaknya ya itu nanti sebentar 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 biar 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 anaknya kok tahu konsisten ada satu banding lima yang tadi-tadi misalnya nih sudah terlanjur yang strik duluan nih yang berperilaku yang maksudnya ngasih ultimatum dulu mengintervensi dulu ini yang satu jangan sampai melindungi gitu kan ya udah diem aja diem aja dulu gitu terus nanti di belakang layar baru diomongin anaknya juga di dalam tanda kutip diobatin gitu Coba tadi papa marah-marah kayak gitu kamu takut enggak gitu ya takut gitu Nah kalau misalnya anaknya marah-marah kayak gitu kamu takut besok kita enggak boleh apa ya gitu jadi mungkin anak juga akan rasa takut terus berarti kalau kayak gitu enggak baik ya Iya enggak baik malah-marah itu berarti kalau gitu enggak usah ditiru ya Nah papahnya pun kalau tadi sudah kelepasan mesti minta maaf dong melakukan rumus yang lima tadi satu banding lima gitu tapi ini enggak papahnya anak aku minta maaf tapi sebelumnya makanya jangan gini-jangan jadi alhamdulillah aku masih minta maaf ini gengsi banget yang gini gimana nih pengacuran iya 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 sampai dibilang kayaknya kayak tirek ya kayak gitu pokoknya caranya seperti itu jangan lupa rumusnya tadi satu banding lima terus harus kompak harus konsisten itu harus segera ya Bu maksudnya ketika terjadi seperti itu kita harus segera membenarkan kita harus segera mengoreksi Oh rasa nunggu sesok-sesok gitu loh maksudnya Iya tunggu lerem dulu sebentar hatinya lerem dulu sebentar maksudnya si anak itu lerem dulu kalau anak lebih cepat daripada kita nah nanti kalau sudah apa kalau pas mau tidur gitu kita dikasih kita ngomong nih tadi waktu papa marah-marah kamu takut ya Iya sama enggak gitu tuh boleh ditiru enggak ya enggak gitu terus papanya juga bilang maaf ya harusnya tadi papa enggak marah seperti itu udah titik makanya 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 pokoknya maaf ya tadi papa atau mama bapak atau ibu sudah teriak ke kamu itu mestinya nggak boleh dilakukan dah stop kalau seandainya makanya itu di lain hari boleh enggak makanya di lain hari ya karena harus tetap ngasih pembelajaran ya gini ini pakai jangan makanya ya bahaya bahasnya gini eh kemarin kenapa kamu melakukan ini gitu baik atau enggak gitu tetap bisa ya di lain hari bisa tapi sebagai orang tua itu memang susah lho Bu jadi ya memang di sekolahnya ya kita harus memberitahu anak hal yang baik dan yang benar itu dengan menggunakan bahasa yang benar juga kadang-kadang tuh susah Bu ya memang si belir-belir ini apalagi seorang ibu geng ibu itu sukanya belir tapi naik on-on aja di belir city wuhh abone aku yang boleh ngebelir saya tidak berusaha untuk ikut campur di dalam situ karena kan itu lagi urusan ya coba nih coba nih Mbak Sumi lagi mendisiplinkan anak tiba-tiba ada orang ikut campur sebelah gua sama kan gitu loh ya udah gitu itu suami kita berhak juga atas anak-anak kita dia juga ingin mendidih anak-anak kita gitu ya wis lah ya toh bagi dua kan sahamnya berdua memang pelik ya yang paling sering itu itu jadi kalau pola asuh yang paling baik itu apapun ya demokratif dong otoritatif itu tadi ada disiplinnya ada di mana anak bisa mengukakan pendapatnya gitu gitu ya harus demokratif ya kita udah hidup di negara demokratif parentingnya Iya terus memang lebih melelahkan lebih menguras waktu lebih banyak ya kayak gitu lah yang namanya apa ya kayak kita bikin bikin apa ya bikin dodol gitu lah ya yang cepet sama yang lama rasanya juga beda kan rendang lah rendang rendang sama bumbu instan sama ya itu kan lebih enak yang alami yang berproses kayak gitu cara apa yang kita tanam saat ini ya syukur-syukur nanti kita bisa petik di kemudian hari itu aja itu simpel loh kata-katanya sulit sekali sulit tapi kan bukan berarti nggak bisa ya Oh iya iya harus belajar nanti kapan saya bisa konsultasi bu kayaknya disini biasanya kamu jatuh-jatuh itu jangan dibuka di sini juga kali bu anak saya juga harus kontrol nih jadi ketahuan deh ya sobat amin itu juga nggak perlu malu loh kalau datang saya pun pernah konsul ke bu Kiki tentang anak saya kalau Bu Risma sendiri gimana sudah ngerasa pola pola asuh terhadap anaknya tuh street nggak atau kalau aku tuh bukan aku yang street aku malah terlalu ibu beri jadi anakku tidak disiplinnya di aku jadi membawa-embawaannya di aku gitu suami kok tuh udah bagus nih Ayo Kak makan makan tidak nonton gini nah terus meh sambil nonton meh disuap meh gitu ya nah itu nggak konsisten gitu terus akunya masuk terus jadi tantrum tuh di aku ketika ada aku tantrum tidak ada aku malah aman gitu dan akhirnya saya berkonsultasi sudah ada perubahan sangat membaik signifikan banget oh ya kan berapa kali kan dua kali ya dua tiga kali dikonsultasi itu membaik sekali nggak sakit minta lu nggak di nggak dikasih obat minum tentang tantrum ya tuh coba kamino sudah ada bukti sendiri kan ada testimoni langsung tuh nggak pakai obat cuman pakai apa bu sirap pakai pakai main aku mau cari bu Kiki kan mau main gini loh kita kalau mau ngedeketin anak itu senjata cuma satu main dunia anak itu tuh main hakikatnya anak-anak itu tuh main jadi main lah gitu tuh lihat tuh ruang di tubuh kembang aku punya satu lemari isinya mainan gua semua jadi yang main bu Kiki justru kalau kita bisa main sama anak bisa masuk ke permainan anak lu anak kan jadi trust ada bonding disitu kalau ada bonding kita bisa sounding bisa ngasih tahu itu kalau enggak ada trust enggak ada body mau ngasih tahu gimana mental tuh semua gitu jadi main itu adalah kunci sama anak kunci mainlah sama anak main main bermain lah sama anak itu yang sulitnya ya ada belajar gitu hahaha betul kemarin aku ditanya sampai sama tantenya tadi di sekolah belajar apa aku enggak belajar aku bermain itu ya memang memang betul Hai hakikatnya hakikatnya anak itu adalah bermain udah udah panjang banget nih sampai banyak sekali yang kita bahas ya ya oke untuk pembahasan kali ini ya terpengar lain Bu Kiki boleh ngasih kata penutup Oke jadi para parents di luar sana mungkin semua punya traumanya punya traumanya masing-masing ya tapi jangan sampai trauma itu yang mengendalikan parents parents di luar sana stop di parents jangan teruskan di anak seperti oke oke lu luar biasa gimana ini sampai semua audiensnya ikut meng ini loh apa menyimak bener-bener ternyata orang tua semua ya Iya gimana Sobat Amino kalau mau konsultasi Nah silahkan datang ke RSJD dokter Amino Gondohutomo mendaftar di gedung komprehensif tuh yang hijau tuh di depan lapangan tuh bilang saja mau konsultasi bersama sekiater atau sekolah di RSJD dokter Amino Gondohutomo disini sip sip kok ya semuanya Terus jangan lupa juga subscribe channel kita ya terus like comment dan polis Instagram kita RSJD Amino underscore Amino Oke kita tutup podcast kali ini sampai jumpa di lain kesempatan Oleh Kate Sopino lesal bye bye